Seorang pria berinisial DH menjadi korban penganayaan atasannya berinisial MAZ. Peristiwa terjadi di kantor pajok peratama Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin 7 Juni 2022. Kaposek Bekasi Timur AKP Ridu Aditya menjelaskan, kejadian berawal ketika pelaku tidak puas dan mempermasalahkan hasil kerja korban. Selain itu, pelaku juga menuduh korban telah memberikan nomor telpon istri palsu di data kepegawaian. Menurut Ridu, pelaku mengklaim telah menelpon istri korban untuk menanyakan pekerjaan yang diberikannya. Dalam video terlihat korban ditonjok bagian dahangnya hingga terjatuh. Setelah itu, korban ditolong temannya dibawa ke rumah sakit mitra keluarga Bekasi Timur untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan laporan korban, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Terima kasih. Terima kasih.